7 kota mati ini terancam dihapus dari peta Indonesia Yang pertama Marina City Batam Jika Amerika Serikat punya Las Vegas sebagai pusat perjudian terbesar Indonesia juga memiliki tempat yang identik dengan Permainan adu nasib tersebut Sayangnya kini tempat itu sudah tidak bernyawa lagi Adalah Marina City Sebuah tempat di Batam yang dulunya menjadi pusat perjudian di Indonesia Lokasinya strategis dan dekat dengan pelabuhan besar Membuat Marina City menjadi tempat singgah para ekspatriat dari berbagai negara Terbanyak dari Singapura dan Malaysia Terdapat berbagai bangunan klasik ala Eropa yang berdiri tegak di Marina City Gemberlah pelampunya membuat tempat ini makin semarak Setiap malam Marina City selalu dipenuhi dengan orang-orang Mengadu peruntungan dengan berbagai jenis permainan Tak ada satupun meja judi yang sepi pengunjung Tapi semenjak pemerintahan Presiden SBY Keadaan tersebut berbalik 180 derajat Pelarangan judi mulai digencarkan Kebijakan itu membuat Marina City perlahan ditinggalkan Kini Marina City berubah menjadi kota mati Yang tersisa hanya bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh Yang kedua Perumahan Karawang Baru Perum Karawang Baru di Desa Karanganyar Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang menjadi kota mati Hal itu karena kawasan hunian dan bisnis itu ditinggal pengembang dan penghuninya Diketahui juga Perum Kota Baru dikenal sebagai kota mati Tomi Soeharto Karena pengembangnya merupakan perusahaan milik Tomi Kepala Desa Karanganyar Udin Nurdin mengatakan Perum Karawang Baru mulai menjadi kota mati sejak tahun 2015 ketika Hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGBnya dicabut oleh pemerintah Karena tidak membayar pajak Pasca itu para penghuni dan pengembang perumahan pun pergi hingga terabaikan sampai sekarang Walaupun disebut kota mati akan tetapi ada sejumlah warga yang tinggal di lokasi itu Bahkan ada sejumlah rumah tinggal warga yang sudah memiliki sertifikat Perum Karawang Baru kini menjadi destinasi wisata remaja Karawang Umumnya para pembuat konten kreator Lokasi Perum Karawang Baru ini dulunya adalah lahan kebun karet milik PT.PN dengan luas sekitar 1200 hektare Yang ketiga, Porong Sidoarjo 17 tahun semburan lumpur Lapindo menyisakan duka bagi korban terdampak Selain mengubah porong menjadi kota mati, banyak warga kehilangan rumah dan pekerjaan Hidup pikuk jalan raya porong akan berubah 180 derajat saat kendaraan berbelok ke arah timur Melewati rel kereta api menuju desa bernama Mindi Setelah belok ke jalan Kiai Haji Marjuki Tak tampak aktivitas manusia yang ada adalah aroma belerang khas lumpur porong yang sangat terasa Desa itu hanya berjarak kurang lebih dari 1 km dari tanggul sisi selatan Karena masuk zona berbahaya, warga diminta meninggalkan wilayah tersebut Yang tersisa tampak beberapa bangunan warga dan musola yang terbangkalai Setelah melewati rel kereta, barulah kesan desa mati bisa disematkan ke wilayah tersebut Salah seorang warga sekitar desa Mindi mengungkapkan Bahwa salah satu temannya dan para pemancing yang lewat Untuk memancing di sungai porong sering mendapat pengalaman mistis Yang keempat, Dusun Bebakan Dusun Bebakan berlokasi di kejamatan Ciliwung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Dusun Bebakan sendiri secara administrasi berada di wilayah desa Bintara Yang memiliki jumlah penduduk mencapai 500 kakak dengan 1.500 jiwa Desa yang semula ramai berubah seketika Sekitar tahun 2018, pergerakan tanah dan bencana tanah longsor menimpa pemukiman warga Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan Akhirnya semua warga di sana, termasuk warga Dusun Bebakan Dipindahkan ke dua desa yaitu Desa Chiniru dan Desa Cijemit Dan kini, para penduduk Dusun Bebakan tidak ada yang kembali Dan membuat Dusun Bebakan kosong tak berpenghuni Bahkan, beberapa bangunan di desa itu sudah mulai keropos Serta bagian atap yang mulai hancur termakan usia Yang kelima, Desa Simacem Wilayah ini tampak lebih mengerikan dan menyeramkan dari kota-kota sebelumnya Dimana Desa Simacem yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini dulunya Merupakan kawasan asri ditambah lagi berada di kaki pegunungan Atau hanya 3 km dari Gunung Sinabung Namun, karena erupsi dan muntan lava Erupsi Gunung Sinabung pada 15 September 2013 Membuat Desa Simacem jadi terkena imbasnya Seluruh wilayah pedesaan tersapu bersih oleh awan panas dan guyuran lava panas Sehingga membuatnya jadi desa mati Kini sisa bangunan hingga harta benda milik warga desa masih banyak yang tertimbun Meski demikian, desa ini menjadi wilayah mati dan tak berpenghuni lagi Yang keenam, Kampung Sidomukti Berada di Majalengka, Jawa Barat Menjadi salah satu wilayah tak berpenghuni Karena ditinggal pemiliknya akibat adanya pergeseran tanah Akibat longsor sejak tahun 2001 silam Kini, Kampung Sidomukti hanya ada rumah-rumah Milik 200 kepala keluarga yang kosong Serta dibiarkan begitu saja Saking angkernya, perkampungan ini kerap dijadikan lokasi uji nyali bagi sejumlah orang Dan kerap didatangi konten kreator Yang ketujuh, Kampung Mati Vietnam Meskipun namanya cukup asing Perkampungan ini ada di Indonesia tapi bukan di Vietnam Lokasinya ada di Geramat Jati, Jakarta Timur Kini, Kampung itu tidak berpenghuni lagi dan sudah mati akibat ditinggalkan oleh para penghuni Disebut demikian karena dulunya sekitar tahun 70-80an Menjadi tempat pengungsian Kala itu ada sekitar 250-an pengungsi yang berasal dari Vietnam Setelah perang usai, para pengungsi Vietnam meminta dikirim pulang ke negaranya Bahkan ada yang meminta suaka ke Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!